Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita masih akan membahas di playlist YouTube saya mengenai Google Ranked Faktors. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah mengenai meta description atau meta keywords. Kenapa sebenarnya besar orang ini praktik SEO pasti mencarankan untuk mengisi atau menaruh atau memberikan keyword kita, menempatkan keyword kita pada meta description atau bahkan mungkin menambahkan meta keywords dalam website kita. Kemudian apa sih meta description itu, dimana tempatnya. Nah ini saya kasih contoh di detik.com. Ini detik.com ya, homepage-nya detik.com. Kemudian saya klik kanan di sini. Kemudian saya bisa view page source. Di sini saya view page source. Ini sebenarnya saya sudah buka tadi. Di sini ada tulisan meta description. Ini konten, indeks berita terkini, terbaru, dan bla 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 ini ya. Ini bla 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 ini. Nah, kenapa sebenarnya besar praktik SEO menyarankan kita menempatkan keyword kita di sini? Karena meta description itu sangat penting kata mereka. Lalu pertanyaannya apakah ini bagian jadi rank faktor, Google rank faktors? Jawabannya sebenarnya tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena di Google itu sudah memberikan release atau claims ya. Ini made cut di tahun 2019 bahwa Google does not use keywords meta text in web ranks. Termasuk di meta description itu dia juga tidak termasuk. Tetapi sebelumnya memang ini bagian dari rank faktor. Tetapi itu sampai tahun 2005-2008 ya. Setelah itu kemudian sudah tidak lagi menjadi bagian itu. Pertanyaannya kenapa tidak lagi menjadi bagian Google rank faktor? Karena terlalu banyak disalahgunakan oleh orang. Misalkan nama websitenya isan.net. Kemudian dia taruh di situ traveloka.com di meta keywordnya. Detik.com. Tiket.com jadi persaingannya itu jadi tidak sehat. Itu salah satunya. Jadi offers keywords ya. Jadi seorang menempatkan keyword yang sangat masif di situ. Sampai kemudian disalahgunakan. Nah itu sebabnya di tahun 2019 dirilis bahwa tidak lagi digunakan sebagai rank faktor. Balik ke pertanyaan dasar tadi tuh. Kalau memang bukan jadi bagian dari rank faktor. Kenapa kemudian banyak praktisi SEO menyarankannya? Oke disini sebenarnya di Google Developers ini sudah diberikan jawaban. Tetapi ini jawaban yang sangat lama dan sangat klise ya. Kita bisa pakai ini di search engine journal. Ini tahun 2020 dijawab oleh John Mu. Meta description memang bukan bagian dari rank faktor. Tapi dia masih sangat penting. Kenapa? Karena masih dipakai untuk ditampilkan sebagai rich snippet. Sekarang ini saya buka detik.com tadi. Saya ketik detik.com di Google. Kemudian ini ada tulisan indeks berita yang ini bagian dari ininya. Description itu. Nah descriptionnya itu akan tampil di sini. Nah meta description ini memang bukan bagian dari Google rank faktor. Akan tetapi sangat mempengaruhi website kita. Sangat mempengaruhi CTR atau click through rich ya. Possibility orang yang mengklik konten kita atau website kita. Karena mereka membaca deskripsi yang ada di sini. Kemudian setelah deskripsinya cukup menarik. Mereka akan lanjut masuk atau mereka akan klik website kita. Kemudian masuk ke dalam dan membaca konten yang kita miliki di dalamnya. Sekali lagi saya ulangi. Bukan menjadi bagian dari Google rank faktor. Sekarang ya sebelumnya pernah. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Akan tetapi meta description dan meta keyword itu cukup penting. Dan sangat penting. Karena akan mempengaruhi click through rich atau CTR. Kalau ini ditampilkan di Google search research. Karena itu akan dibuat sebagai rich snippet sometime ya. Terlebih dia akan tampil di sini. Ini hanya meta description. Sementara meta keywords tidak. Karena meta keywordnya tidak dipakai. Ini bukan diambil dari meta keyword ya. Tapi dari subnya. Subnya. Kemudian kalau di WordPress itu gimana sih kita bisa edit. Kalau di WordPress itu sebenarnya sederhana. Ini saya contohin di website saya. Ini website sample saja ya. Karena memang cukup jelek. So ini saya sudah login di website saya isan.net. slash wp-minat-min ini. Ini site titles. Ini judul website-nya. Kemudian di sini ada tagline. Nah di tagline inilah yang diambil sebagai meta description. Jadi tidak perlu modding untuk membuat meta description-nya. Di tagline ini sudah otomatis menjadi meta description dari website. Ini saya sudah buka juga tadi. Jadi ini saya klik kanan. Kemudian view page source. Kita set ctrl f. Meta. Saya ketik description saja. Oke. Di sini ada tulisan meta name description ya. I'm a SEO scientist who's passionate on traveling and photography. So ini ada meta property OG description. Tapi ini kan OG-nya. Kita ambil ini saja. Meta description yang ini I'm SEO scientist. Sama persis dengan tagline yang sudah ada. Oke ini tagline-nya. Jadi sama persis. So tidak perlu bingung. Oh saya nggak bisa programming. Saya nggak bisa modding. Saya nggak bisa buat meta description-nya. Yes meta description-nya itu ada di sini. Kemudian meta keyword-nya bagaimana? Meta keyword tidak menghasilkan apa-apa. Dan jadi saya sarankan tidak perlu bingung untuk memberikan meta keyword. Karena tidak berfungsi sama sekali. Ini penjelasannya Google bukan opini pribadi saya ya. Oke itu saja mengenai Google rank factor spesifik untuk meta keyword dan meta description. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.